Akhir-akhir ini kegiatan vaksinasi seringkali menimbulkan adanya kerumunan. Kejadian terbaru terjadi di Mora Enim, bahkan desak-desakan tersebut membuat peserta vaksinasi pingsan. Tak ingin kejadian serupa terulang, panitia punya vaksinasi di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM, membuka pendaftaran vaksin secara online dan membagi menjadi waktu vaksinasi menjadi 3 sesi. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Sriwijaya Pos, ada Jati Purwanti yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Jati. Halo Firda. Jati, bisa Anda jelaskan berapa banyak peserta vaksinasi yang ada di BPOM Palembang ini? Baik Firda, peserta vaksinasi untuk di Balai Besar POM Palembang ada sekitar 500 orang yang terdiri dari pegawai dari BPOM Palembang, juga warga sekitar yang melakukan pendaftaran secara online beberapa hari sebelum vaksinasi digelar. Kemudian dari kalangan mana saja mereka? Kalangannya dari pegawai Badan POM yang belum menjalani vaksinasi, warga sekitar juga beberapa dari kalangan remaja mulai dari usia 12 tahun. Jati, bagaimana ini cara dari Panitia mengatur jalannya vaksinasi mulai dari pendaftaran hingga proses penyuntikan selesai? Baik Firda, pendaftaran dibuka beberapa hari sebelum pelaksanaan vaksinasi pada hari Jumat lalu. Pendaftaran melalui online dan akan diserifikasi oleh Panitia. Selanjutnya pada hari H, dibagi tiga sesi. Jadi mereka sudah diinfokan dari pukul, untuk sesi pertama pukul 8, sesi kedua pukul 9, dan sesi terakhir pukul 11. Jadi sebelum sesi yang dimaksud, para peserta dilarang untuk melakukan verifikasi atau mendekati area pelaksanaan vaksinasi tersebut. Jati, apa yang mendasari Panitia ini menerapkan aturan pembagian tiga sesi waktu pada vaksinasi kali ini? Oke, yang mendasari adalah sebelumnya terjadi kerumunan masa di vaksinasi sebelumnya di Kota Palembang, sepertinya di Sekolah Maitre Awira. Di sana sudah berkumpul ribuan orang, sementara vaksin hanya seribu, jadi terpaksa harus dibubarkan. Juga sehari yang lalu terjadi kerumunan vaksin yang mengakibatkan peserta juga pingsan di Morainyam. Inilah yang mendasari Panitia untuk tidak menumpuk peserta vaksin sehingga dibagi menjadi tiga sesi. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kepala BBPOM Palembang, Martin Suhendri, dan wakil walaupun Kota Palembang, Putri Antik. Sesuai dengan kuota yang diberikan oleh PLT, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, 550 ini kami bagi atas tiga kloter. Kloter pertama jam 8 sampai jam 9, kloter kedua 9 sampai 10, kloter ketiga 10 sampai 11. Kemudian kami bagi lagi tersebut, jika mereka datang di luar kloter, kami tidak layani. Kami tunggu di salah satu tenda yang sudah kami siapkan. Kemudian mereka datang harus ngambil nomor antrian, kemudian kami lakukan verifikasi, kalau dia tidak terdaftar, kami mohon maaf, tidak kami layani. Kemudian kalau dia terdaftar, hari ini saya ada di Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, bersama Pak Palembang, Pak Martin, dalam pelaksanaan pemberian vaksinasi Sinovac kepada warga masyarakat sebanyak 550. Dan kita hasilkan pemantauan, kita sangat bersyukur sekali, pelaksanaannya berjalan dengan rapi, tertib, tidak terjadi penumpu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!